Halo semua, balik lagi sama saya Giri, vending machine expert dari SmartFan. Kalian pernah nggak sih punya kekhawatiran beli barang, makanan, minuman dari vending machine? Takutnya barang yang kalian beli sudah atau menuju eksperi date atau kadaluarsa? Nah, sekarang saya ada di workshopnya SmartFan. Apa yang membedakan materi yang akan kita layankan hari ini? Let's check it out. Nah, sekarang kita udah berada di samping mesin SV22. Di sini kita akan simulasikan bagaimana mesin SV22 ini menjual barang-barang yang memang umurnya pendek. Di sini kalau dilihat ada beberapa barang mulai dari kopi, ada bakpao juga, ada makanan fresh, ada onigiri, ada kopi kalian di sini, dan ada roti juga. Di sini ada MyRotiRoy Yamazaki. Jadi, buat kalian terutama yang juga mau membeli barang-barang sejenis ini, pasti akan berpikir ya, bahwa jangan-jangan barang ini sudah expired atau sudah tidak fresh. Nah, tenang aja. SmartFan sekarang punya fitur baru untuk menjaga dan menjamin semua yang membeli produk dari mesinnya SmartFan tidak akan mendapatkan barang yang kadaluarsa. So, bagaimana cara kerjanya? Kita akan jelasin berikut ini. Oke, sekarang cara kerja bagaimana sistem SmartFan menjaga barang yang sudah kadaluarsa, paling tidak bisa dibeli oleh customer. Kita lihat di sini, misalnya di layar, barang-barang yang memang kategorinya bahkan habis atau sudah kadaluarsa, akan burang seperti ini. Jadi, tidak akan bisa dipilih oleh customer yang akan membeli barang. So, jangan khawatir, buat yang kadaluarsa, pastinya tidak akan bisa dibeli. Nah, untuk produk yang memang menggunakan automatic system menuju kadaluarsa, misalnya di 2 atau 3 hari sebelum kadaluarsa, secara sistem sudah di-set dengan promo, contohnya seperti Bapau ini. Jadi, Bapau ini kita set simulasi seolah-olah 2 hari menuju expire, dan secara otomatis sistem akan menunjukkan bahwa Bapau ini punya discount yang harga normalnya awalnya Rp10.000, menjadi Rp8.000. Seperti ini, dan masih bisa dibeli. Oke, so, ini adalah tampilannya. Untuk barang-barang yang masih available dan belum expire, atau belum kadaluarsa, semuanya tampilannya adalah clear seperti ini, dan bisa dipilih untuk dibeli. Kita akan segera juga praktekan melakukan pembelian untuk produk salah satunya misalnya Onigiri ya, kita lakukan pembelian Onigiri. Oke, kita lakukan pembelian dengan non-to-night, menggunakan QR. Dengan hari yang sama, masuk, lanjutkan. Oke, setelah perbayaran, barang akan keluar. Oke, simple as that. Bisa dilihat, bisa dilihat ya, untuk barang yang barusan kita beli, punya expiry date masih di besok. Nah, keesokan hari, untuk Onigiri ini akan memiliki tampilan yang sama, karena di hari dia expire atau kadaluarsa, maka akan menjadi tampilan yang unclear seperti ini dan tidak bisa dipilih. So, itu kurang lebih sistem yang sudah dibuat oleh SmartFan, yang akan segera di-launch, dan juga bisa dinikmati oleh kalian semua yang juga berbisnis vending machine, dan ingin menjual barang-barang yang sangat sensitif atau mungkin umurnya pendek, dan untuk menjamin customer-customer kalian membeli barang-barang yang tetap fresh, sistem ini bisa kalian gunakan. Ya, terlebih kalian juga bisa menggunakan sistem ini untuk keperluan promosional. Ya, tentunya sebelum barang expire, kalian bisa secara sistematis membuat harga barang tersebut menjadi discount, dan pada akhirnya setelah expire, tidak dapat dibeli oleh customer. So, I think dengan mekanisme ini semua, baik pemilik mesin maupun customer, pastinya akan happy. Nah, itu dia fitur baru dari SmartFan, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi untuk membeli makanan dan minuman dari vending machine, semakin mudah dan menarik kan berbelanja di vending machine. So, buat kalian yang punya ide-ide menarik dan tertarik untuk menggunakan vending machine untuk menjual produk kalian, silakan hubungi customer service yang ada di kolom deskripsi, dan juga bisa visit website kita smartfan.biz. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ide-ide menarik kalian di kolom komentar. See you in the next video.